selamat berjumpa lagi saudara kali ini saya tunjukkan cara mengganti shield kopling untuk GL ini dari GL pertama kali keluar sampai sekarang sama saja sampai tiger itu nah ini kita butuh battle atau apa yang penting ini kita ketok nah yang ini kan ada kancingannya ini kita lepas dulu ini kan ada kancingannya untuk melepas pernya kita ketok nah begini saja tidak sampai ini harus press karena kalau tidak press nanti kan kita tarik nantinya kita presskan nah sudah kita tarik nah sudah selesai nanti untuk mengembalikan kita butuh alat nah ini saya kebetulan menggunakan paku nah yang press begini nah nanti ini kita palu biar keluar setelah terlepas setelah terlepas ininya terus ini kita congkel ini ukurannya sama seperti perseneleng apa itu shield persenelengnya Yamaha sama saja setelah kita bersihkan setelah kita bersihkan nanti pokoknya masangnya tidak perlu kita kasih lem karena masih bagus nah ini ukurannya dua sebentar dua belas dua dua lima dua belas dua dua lima oh ya terlalu kecil tidak tidak kelihatan kalau di layar nah kita ketok begini saja nah sudah selesai terus kita masukkan nah sudah selesai gini saja terus kita pasang kembali birnya nah akhirnya begini posisinya yang ini nyangkut di sini di kalter yang ini nyangkut di kancingan sini yang kita ketok tadi nah ini posisinya begini nah ini jadi ini sebelumnya kita kita putar kita putar begini kita keluarkan sedikit dengan alat tadi ini dengan paku tadi di lubangnya pelan-pelan saja terus kita cek nah kan sudah muncul sudah muncul sedikit jadi kurang ini kita tambah lagi nah kita cek kita coba kita pasangkan nah ini ini kurang sedikit ini terlalu press nah terlalu press kita tambah sedikit lagi biar tidak lepas nah sudah ini munculnya nah ini sudah melebih tingginya pirnya ini jadi begitu saja terus kita pasang kembali nah begini sudah sudah selesai mudah cara mengganti seal persenelengnya bunda cuma harus membongkar membongkar kalkernya ini maaf sampai disini dulu karena tidak saya tunjukkan memasangnya di mesinnya karena intinya kan cuma membongkar ini saja sekarang di video saya yang lain ada memasang kalkernya tinggal memasang saja tidak perlu ribut-ribut ini nanti saya bersihkan baru saya pasang sekian dari saya semoga bermanfaat untuk Anda dan terima kasih terima kasih